Intro Pemirsa bertempat di Pendopor, Ronggo Adi Negoro, Bupati Blitarini Syarifah meluncing Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Kota, Kabupaten Blitar Kodim 0808, Kejaksaan, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas PPKP P3A dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkap Blitar Menurut Bupati Blitarini Syarifah, terbentuknya Satgas PPA ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan kepolisian dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak Dengan terbentuknya Satgas, Rini Syarifah berharap bisa menekan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Blitar yang belakangan ini, kasus tersebut menjadi tren dan terus naik Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Blitar Herman Widodo mengatakan Dipentuknya Satgas PPA ini bertujuan untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Organisasi Layanan Perempuan dan Anak Selain garda terdepan juga ujung tombak dalam perlindungan dan penanganan kasus yang menimpa perempuan dan anak Dan mereka harus merasa aman, aman, tentram di wilayah Kabupaten Blitar Dan manakala mendapati perlakuan-perlakuan yang menjurus kepada kekerasan terhadap perempuan dan anak Jangan segan-segan untuk melapor kepada Satgas yang hari ini sudah membentuk Dari data di Dinas PPKB-P3A Kabupaten Blitar Di tahun 2021, kasus kekerasan perempuan dan anak sebanyak 43 kasus Dan 2022 Januari hingga Agustus ini sebanyak 62 kasus Untuk meminimalisir kasus tersebut, pihak dinas terus melakukan sosialisasi kemasyarakat dengan melalui lembaga sekolah, organisasi masyarakat, dan sebagainya Dari Blitar, Muhammad Tasrofi, melaporkan